Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel CENITNIT Ada beberapa kejanggalan dalam Bos Afirmasi dan Bos Kinerja tahun 2021 Kita rada-rada ragu juga tentang Permendikbud nomor 16 tahun 2021 ini Saya menerima salinan Permendikbud nomor 16 tahun 2021 Yang didalamnya tentang penjelasan mengenai teknis penyaluran Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Kenapa? Menjadi pertanyaan Saya melihat di sini, di pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah Ini terdapat double kata Ini yang pertama, kemudian juga ini yang kedua Yang menjadi pertanyaan saya adalah Apakah memang ketika menyebarkan ini Apakah itu diperiksa terlebih dahulu atau tidak? Sehingga ada dua penggalan kata yang sama Ada double kata yang sama dalam satu item Saya menjadi ragu juga dengan adanya Permendikbud ini Apakah ini telah melalui proses pemeriksaan yang detil Ataukah memang hanya sebatas apa ya Hanya sebatas ya seperti itulah Itu yang pertama Jadi di sini terdapat pelaksanaan program Kemudian juga di sini ada lagi pelaksanaan program Saya rasa tidak mungkin begitu ya Sekelas kementerian Ini mendapatkan hasil seperti ini Ya wajarlah kalau di tingkat satuan pendidikan Tapi saya rasa untuk kementerian pendidikan Ini tidak mungkin begitu ya seperti ini Apalagi di bawahnya Di sini sudah tercantum Ini di jdih.com.co.id Selain ini Ada juga di sini terdapat Kata yang sama begitu ya berulang Di sini Ini ada pembiayaan pelaksanaan forum dialog Ini ada bagi Kemudian juga ini masih ada lagi bagi di sini Apakah ini memang dikerjakan secara profesional atau tidak Yang menjadi pertanyaannya Mungkin enggak kelas kementerian Seperti ini Itu yang menjadi pertanyaan saya Kita akan coba mencari Apakah di jdih.com.id Sendiri di sini belum terdaftar Ataupun juga belum keluar Permedikbud tersebut Biasanya kalau ada peraturan yang baru Itu biasanya langsung muncul di sini Ini yang kedua Jadi Permedikbud nomor 16 itu Tidak ada di jdih.com.id Yang ini Mungkin tidak tahu Di website yang lain Ataupun juga di link yang lain Saya belum tahu Ini yang kedua Jadi semakin terus ragu Apakah ini memang betul atau tidak Nah kemudian Saya mencoba mencari di website resmi Kementerian Pendidikan Di sini juga belum tertera Belum ada informasi Mengenai Bos Afirmasi dan Bos Kinerja itu Semakin menguatkan keraguan saya Kok di sini tidak pernah dibahas Tentang Bos Afirmasi dan Bos Kinerja ini Apakah memang saya salah mencari link Atau juga saya salah mencari informasinya Di jdih.com.id Di sini tidak ada Kemudian juga di website resmi Kemdikbud ini Di sini juga tidak ada Selain itu juga Bapak dan Ibu Kita mencoba mencari di Sistem informasi Di portal Bos Kinerja ini Di sini juga belum ada Begitu ya Belum ada informasi Namun di luaran Itu sudah tersebar Katanya bahwa Dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja itu Sudah tersalur Sehingga saya menjadi Ragu juga Semakin ragu juga Begitu ya Di penyaluran jenis Bos Di sini Ini untuk Afirmasi dan Kinerja Masih 0 Tetapi Di luaran Mas itu sudah tersebar data Yang memang Menunjukkan Bahwa ada penyaluran dana Di video sebelumnya Ada yang bertanya Bang gimana caranya Untuk mengecek sekolah Teman-teman misalkan ya Teman-teman tinggal masuk di sini Di daftar lengkap penyaluran Kemudian Di sini terdapat Tahap 1 Begitu Kemudian juga Satuannya Sekolah Dasar Teman-teman tinggal pilih provinsi Untuk misalkan Kalau saya di sini Jawa Barat Begitu ya Di sini tinggal pilih Jawa Barat Kemudian Kalau saya misalkan Di Kabupaten Garut Dan di sininya Teman-teman tinggal melihat Apakah mau melihat Di Bos Afirmasi Atau Bos Kinerja Misalkan Saya pilih Di Bos Kinerja Dulu ya Di sini Kemudian filter Di sini itu masih kosong Sebetulnya Tidak ada angka-angka Yang tertera Begitu Nah teman-teman tinggal Download di sini Meskipun di sininya 0 Coba kita download Kemudian download Apakah ada atau tidak Begitu Setelah di download Teman-teman Kita buka Informasi tersebut Nah ini Ini terdapat Provinsi Ataupun juga Sekolah di Kabupaten Garut Yang mendapatkan Namun di sini Saya kembali menemukan Kejanggalan juga Begitu ya Di sini terdapat Dua sekolah Dengan NPSN Yang sama Kemudian Dengan nama sekolah Yang sama Nah ini Ini Di sininya hanya berbeda Di kecamatan Ini ada Provinsi Jawa Barat Ini ada kecamatan Sementara di sini Sementara di sini ada Dua SD yang sama Dan nominalnya yang sama Di sini Apakah mungkin Sekelas kementerian pendidikan Salah mengalokasikan Ataupun juga Salah dalam Pemilihan Sekolah dan sebagainya Di sini nominalnya Sama 100 juta Di sini sekolahnya Sama Begitu ya Dengan adanya beberapa Data tadi Mulai dari Di sini ada Double Kata Begitu ya Kemudian Di sini di Bos salur Masih 0 Dan terdapat Dua sekolah yang sama Tidak mungkin Ini bertumpuk Begitu Buat teman-teman Silahkan dicek sendiri ya Apakah memang Ini betul Atau tidak Ini tidak mungkin Untuk double Seperti ini Begitu ya Saya rasa Tidak mungkin Kemudian Kita cari DJI HKMDQ Di sini juga tidak ada Tidak ada yang namanya Bos afirmasi Informasinya Belum Belum keluar Begitu Selanjutnya Di website kementerian Di sini juga tidak ada Tidak ada membahas Tentang Bos afirmasi Dan bos kinerja Di sini tidak ada Sehingga saya Semakin ragu Apakah ini benar Informasi ini Atau tidak Apalagi yang namanya Juknis Itu biasanya suka Melalui pemeriksaan Terlebih dahulu Sehingga ada tentu-tentu Lebih teliti Dan tentunya Lebih proporsional Ini hanya obrolan saya Sama teman-teman Selama ini Ketika saya membuat Konten tentang Bos afirmasi juga Saya dibayang-bayangi Dengan keraguan Kok seperti ini Apakah memang ini Termasuk hoax Atau tidak Tapi yang jelas Ya seperti itu Informasinya sudah keluar Dan di portal-portal yang lain Di portal Boskem Dipu Di portal JDIH Di portal Kementerian Pendidikan Ini belum dibahas Sama sekali Tapi ada Juknisnya Ini dari mana Itu pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini Menghantui saya Jika teman-teman Memiliki jawaban Tentang pertanyaan-pertanyaan Saya tadi Berikan jawaban itu Di kolom komentar Dan kita akan bahas Bersama-sama Nah mudahan Saya sesepatnya Menemukan Jawaban mengenai hal itu Demikian teman-teman Unek-unek Yang saya sajikan Dalam video kali ini Mudah-mudahan teman-teman Bisa memberikan jawaban Kepada saya Untuk itu Saya Arjal Jiberan pamit Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa di lain hari Dan di lain kesempatan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda